Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang fungisida yang mempunyai bahan aktif mankonsep 80% Nah kebetulan fungisida mankonsep yang saya akan jelaskan ini mempunyai merek dagang Diten Nah jadi Diten ini adalah fungisida yang mempunyai bahan aktif mankonsep Nah terus sering itu juga Diten ini mempunyai cara kerjanya itu protektif ya Nah ini bisa dibaca ya di bagian sininya Fungisida protektif berbentuk tepul yang dapat disuspensikan berwarna kuning ke abu-abuan Nah ini untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai, kentang, dan kedelai Nah ini kawan-kawan harus paham juga tidak untuk tanaman padi Ya ini fungisida ini bukan untuk tanaman padi ya Tetapi untuk tanaman hortikultura ya Tapi kadang walaupun disini ada petunjuknya tidak untuk tanaman padi Terkadang juga petani masih menggunakan untuk tanaman padi ya Sebenarnya itu kurang efektif kalau menurut saya Nah kalau untuk tanaman padi yang paling efektif itu adalah fungisida antrakol Nah jadi ini berbentuk apa? Bekerja secara protektif artinya ini untuk pencegahan ya Jadi ini bukan fungisida sistemik Jadi kalau fungisida sistemik itu kan untuk pengobatan Nah kalau untuk pengobatan itu kan sistemik itu mampu diserap oleh jaringan tanaman Dan mampu disebarkan ke seluruh sel bagian tanaman Dan untuk mengobati penyakit dan membunuh jamur yang sudah menyebar di bagian sel Tetapi kalau fungisida ini hanya mampu berada di permukaan tanaman saja Yaitu untuk mencegah jamur agar tidak mudah menyerang tanaman Seperti itu Nah selain itu juga Di ten 80 pp ini Kalau wp itu kan wetable powder nih Artinya ini bentuknya tepung ya Hampir sama dengan fungisida antrakol Nah ini kalau berat bersihnya 1 kg Ini yang 1 kg Kalau di daerah saya ini harganya 115 ribu rupiah Nah terbilang fungisida ini cukup lumayan murah ya Tidak terlalu mahal Dari 1 kg harganya hanya 115 ribu rupiah Nah fungisida ini adalah dari dao ya Dao itu agroscensis Nah ini dao ini salah satu formulator fungisida Apa pesticida yang lumayan besar ya Produknya juga bagus-bagus Seperti kalau insektisidenya ada tenano Terus ada endur Nah itu dari dao ya Memang menurut saya produk dao juga Sudah banyak digunakan oleh para petani Dan hasilnya memang sangat-sangat bagus Seperti itu Nah fungisida ini Bisa juga Selain untuk cabai Terusan kentang dan gedelei Fungisida ini bisa juga untuk Seperti tanaman timun-timunan ya Seperti semangka Terusan melon Terusan timun Kacang panjang Buncis Nah ini sangat bagus sekali Apabila dikombinasikan dengan Pupuk cair ya Maupun pupuk padat Seperti pupuk Kalau di pertumbuhan itu Kita menggunakan Ultradap Kalau di pembungaan Sampai pembuahan itu Kita menggunakan MKP Nah ini sangat bagus Dikombinasikan Nah selain itu juga Di tenan ini bisa dicampur Dengan insektisida lain ya Jadi dalam penggunaannya Tidak harus tunggal Nah kita bisa mencampur Dengan fungisida Apa insektisida lain Seperti itu Nah lebih baiknya Kalau fungisida Kita aplikasikan itu Di pagi hari ya Jangan di sore hari Kalau menurut saya itu Kalau di pagi hari itu kan Untuk mencegah Seperti embun-bun juga Nah embun-embun itu kan Biasanya Sangat berpengaruh juga ya Untuk tanaman Sehingga tanaman itu Sangat mudah sekali Terserang jamur Makanya kalau bisa Kita aplikasikan Di pagi hari Kalau untuk fungisida Seperti itu Nah disini Bisa lihat Di bagian belakangnya Ada juga Nah ini untuk Kalau untuk tanaman Percak daun ya Ini bisa dilihat Seperti tanaman cabai Tanaman cabai itu pertama Terus Nah ini tanaman cabai Ini ada percak daun Terus ada tanaman gedelai Terus ada tanaman kentang ya Kalau tanaman kentang Sebuahnya busuk Penyakit busuk daun ya Nah ini ada dosisnya Disini sekitar 6 gram per liter Dan 3 gram per liter Sekitar kira-kira Kalau kita menggunakan TNG ukuran 16 liter Kita bisa menggunakan Sekitar 2 sendok makan ya 1 sampai 2 sendok makan Kalau untuk pencegahan Kita masih bisa menggunakan 2 sendok makan ya Yang paling bagus ya Sekitar 2 sendok makan Kita menyesuaikan Pertumbuhan tanaman Kalau misalkan tanaman itu Masih umur sekitar 7 hari setelah tanam Sampai umur 30 hari setelah tanam Kita masih bisa menggunakan 1 sendok makan Tapi sudah di atas 30 hari setelah tanam Kita menggunakan 2 sendok makan Sampai bahkan lebih Seperti itu Nah disini Teman-teman bisa lihat juga Titen ini termasuk Fulisida yang memang Sangat mudah di aplikasikan Karena memang ini Bentuknya WP Wtable powder Sangat mudah Larut dengan air Nah apabila Dicampur dengan Insektisida yang Formulasinya EJ Maupun SC Nah ini yang harus Dilarutkan terlebih dahulu Adalah yang bentuknya WPA Baru nanti Menyusul yang EJ SC Seperti itu Yang jelas Yang bentuknya Tepung-tepung dulu Dilarutkan ke air Lalu yang bentuknya Cair Baru terakhir itu Kita menggunakan Pupuk Seperti itu Dan terakhirnya Kita menggunakan Berkat Nah baru kita Dilarutkan ke air